Hai nah ini penemakan terakhir plenumnya tuh monometernya disitu Oh nah ini regulatornya disini kita buat adapter juga tadi oh regulator disitu terus mantap nih ya Hai ush mantap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nggak lah jumpa lagi dengan channel Dewito channel yang terkait dengan science dan teknologi setelah kemarin kita buka ya ini effect impact nih jadi disini kan dratnya itu M16 tapi spesial ini M16 plus ini enggak standar ini dan ini hasilnya kita buatkan plenum ini plenum ini sekitar 36 sisi ini besar ini ya jadi ini ada manometernya disini ini saya buat pakai teflon kemudian seperti ini jadi cukup panjang kalau kita lihat ukurannya ini diameter dalamnya panjangnya 65 ya panjangnya 65 mili dengan lubang dalamnya berarti sekitar 36 CC yang 24 untuk luarnya ini sekitar 30 total panjangnya itu 85 ya ini nah untuk membantu menyetabilkan tekanan di bagian belakang yang kedua ini kita buat adapter ini ini khusus ini ini enggak standar ini nggak bisa pakai senai nggak bisa ini karena ukurannya beda saya pertama membuat buka salah ternyata enggak sesuai ya ini saya buat ini padahal bentuknya bagus nih 16 padahal 16 com 16 pas plus lah tapi masih kurang besar saat ternyata disini ini 16, 16,4 16,3 ya jadi gemuk gitu ya ini tadinya disini kita pasang ini untuk efek ini menggunakan regulator ini kita pasang disini saya kasih pelumas dulu jadi nanti sistemnya regulatornya dari tabung saja nah ini nah ini cukup sebenarnya nggak usah terlalu kencang masuk kemudian ini sebelum masuk ke ini nah ini kita pasang disini ya ukurannya pas kalau yang disini kan standar G setengah ini gang 14 nah nah seperti ini kira-kira nanti ini ada dua monitor ini sama ini ini semuanya berfungsi sebagai outputnya nah yang ini inputnya ya input pressure nya disini eh itu satu ini kita pasang disini karena ini mentok ya ini saya lepas dulu nih saya lepas dulu nih nanti ini tinggal dipasang disini tetap saya kasih pelicin karena silikon ini kalau kena tekanan dia mengeras ya ini kita pasang disini ini powernya saya kecilin dulu pasang disini saya jepit pakai rakum nih ya oke nanti ini kita tinggal luruskan nanti ya posisi apa namanya manumeternya nah atau segini juga cukup sebenarnya nah segini nih jadi manumeternya nanti ini disini disini ya oke nah kemudian baru ini kita pasang sebagai rumah nah kita pasang sini oke kenceng jadi pengisian ini disini udah nggak berfungsi lagi ya kupelernya udah nggak berfungsi lagi karena sudah langsung dari sini oke oke cukup ah terus kemudian ini power lenumnya ini kita pasang kita singkirkan dulu ini rakumnya sistem vakum ya nah ini kita pasang disini oke okeIn udah kenceng seperti ini hasilnya kalau kita lihat di sini untuk apa namanya manometer tabung kemudian ini untuk manometer sebagai output juga tapi itu juga nah ini kalau ini mengganggu sebenarnya nanti bisa ditutup aja ini enggak jadi pasang mengganggu ini Oke eh kita akan coba isi nanti tekanannya cek sampai berapa akhirnya ini udah kita setting 1600 ya regulatornya eh kita tes pada output 1600 speed 3 ya 928 gede banget nih ininya apa nggak repot coba ya satu lagi uh 910 gede banget nih uuuh 800 896 gede ini ada riset dengan minimum ini 456 minimum lagi susah masang mekasih apa memesnya teras lagi 870 900 aduh mantap banget nih minimum ini oke cukup bagus kita lanjutkan dulu buka nah ini penampakan terakhir plenumnya tuh monometernya disitu nah ini rak batunya disini kita buat adapter juga tadi baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh